Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Montesha dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya, Effendi Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba membahas Berita yang lagi viral di minggu ini Dan apa berita itu Akan dibacakan oleh kameraman saya Di sana ada Bang Made Silahkan Bang Made Oke Bang, saya akan membacakan berita viral hari ini Pramal asal India bernama Kusal Kumar Lagi-lagi memprediksi kiamat akan terjadi pada 10 Agustus 2024 Sebelumnya peramal yang dijuluki Nel Nostradamus Itu meramal perang dunia ketiga Dan kiamat akan terjadi pada 29 Juni 2024 Namun prediksinya gagal Dan kiamat tidak terjadi hingga awal Juli 2024 ini Diketahui ramal yang disampaikan Kumar Menggunakan bagan astrologi feda berdasarkan budaya Hindu Bagan astrologi feda ini bekerja dengan mengamati penyelaran planet dan bintang-bintang Maka akan menunjukkan tanggal pasti konflik global akan meletus Sayangnya Ramalang Kusal Kumar lagi-lagi menjadi lelucan dan olok-olokan netizen di media sosial Oke bang Tanggapan untuk abang Berita viral hari ini tentang Eh seorang Asal India Kumar Yang bernama Siapa tadi? Kusal Kumar Dia lagi-lagi dia memprediksi kiamat Ming-E hari ini Apakah Pendapat abang untuk Tentang Si prediksi ini Ya si prediksi ini Oke terima kasih bang kameramin disana Sudah membacakan berita kita Di kesempatan kali ini Baik Komentar saya Bang Maria Ya Orang ini Terlihat lucu ya guys Makanya dia menjadi olok-olokan di media sosial Karena sudah berani memprediksi kapan hari kiamat Padahal Di dalam keyakinan kita sebagai umat muslim Tidak ada yang dapat memprediksi kapan terjadinya hari kiamat Bahkan seorang nabi pun Rasul pun Sampai malekat pun Tidak ada yang dapat memprediksi tepat kapan terjadi hari kiamat itu Dan lucunya guys Ini Si Kumar tadi Yang dari India Sudah dua kali memprediksi yang pertama tadi di bulan Juli ya Di bulan Juni Iya bro Dan Tidak terjadi apa-apa Kemudian dia mengatakan lagi Mengundur Sampai Di tanggal 10 ini Dan sekarang hari ini Sudah tanggal 10 Dan Belum terjadi apa-apa Itu menandakan Bahwa Seseorang tidak dapat memprediksi hari kiamat Kecuali Seseorang hanya diberikan tanda-tanda Kapan terjadi kiamat Seperti tanda-tanda hari kiamat Seperti Ada Apa namanya Matahari teribu dari barat Kemudian Munculnya Dajjal Dan munculnya Imam Mahdi Kemudian turunnya Nabi Isa Itu merupakan Tanda-tanda Hari kiamat akan datang Tetapi Untuk memprediksi Kapan tepatnya terjadi hari kiamat Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksinya Dan apabila ada yang berani mencoba-coba Seperti orang ini Saya berani Taruhan guys Taruhan Taruhan anu nih guys Main-main guys Soalnya Kita tidak boleh taruhannya ya Nah Pasti dia akan meneset guys Prediksi itu pasti meneset Kalau dia hanya memprediksi bahwa Di bulan ini Akan terjadi peperangan Atau bencana-bencana itu Bisa saja terjadi guys Karena itu Prediksi yang bisa diprediksi Tetapi Untuk hari kiamat guys Tidak ada seorang pun yang dapat Memprediksi Tepat kapan terjadi hari kiamat Oke Itu saja komentar dari saya Bang Made Dari berita kita yang lagi viral Ada pertanyaan lagi Bang Made Silahkan Oke Bang Saya akan bertanya lagi Soal Kan ada besa yang kan Tanda-tanda kiamat Itu Tanda-tanda kiamat kan Sudah dijelaskan tadi Jadi saya bertanya Ini Seorang Maksudnya kayak Ahli dalam Dalam Apa Kayak maksudnya Peramal ini Atau memang dia cuma main-main saja Dia cuma Andalkan Kayak maksudnya Kayak lewat apa Sudah namanya Ya baik Saya sudah mengerti Terima kasih Bang Kameramen Jawaban Bang Kameramen Akan saya jawab setelah Yang satu mau lewatin Oke Kita Jadwal Oke Sobat Bang Kesah Kita kembali lagi Di sesi yang kedua Dan Untuk Bang Kameramen Boleh diulang pertanyaannya tadi Bang Oke Bang Menurut Abang Apakah si Kumar ini Dia meramalkan kiamat secara main-main Atau serius Mohon Dijawab Menurut Apa namanya si Kumar ya Ya si Kumar Dia meramalkan apakah serius Atau main-main Kalau dibilang Main-main Dia menggunakan data-data guys Maksudnya dia menggunakan Alasan-alasannya Tersendiri Dia pakai Menurut inilah Menurut itulah Jadi dia tidak bisa dibilang main-main ini guys Terus Kalau juga dibilang serius Ya bisa jadi serius guys Cuman Dia Menggunakan Metode-metode Menurut kepercayaannya Dan Apabila kita Kita bandingkan dengan Kepercayaan kita Sebagai Umat muslim Maka Metode yang dia pakai Tidak bisa kita terima guys Tidak bisa kita terima Jadi Apa yang diaramalkan itu Tidak perlu kita tanggapi Terlalu serius juga guys Karena Tadi menurut Kehaginan kita Tidak ada seorang pun Yang dapat memprediksi Kapan tepatnya terjadi Jadi kiamat Jadi untuk Si Kumar ini Kita Anggap dia Sebagai Lulucuan adik Dan terbukti Nanti pasti Tidak akan terjadi Dan Prediksinya Pasti Agal total Oke Itu saja Mungkin Tanya bang saya Silahkan bang Oke bang Tadi abang Mengatakan Bahwa kiamat Punya tanda-tanda Akan terjadi Boleh abang jelaskan Tanda-tanda Apa saja itu Iya Dalam Agama kita Ya abang Padek Dalam Islam Bahwa Sebelum terjadi Kiamat itu Ada tanda-tandanya Rasulullah Rasulullah Memberikan kita Tanda-tandanya guys Yang tanda yang Paling Pertama itu Lahirnya Nabi Muhammad Diutusnya Rasul terakhir Rasul terakhir ini Merupakan tanda Pertama Bahwa akan Zaman ini Akan merahir Kemudian setelah Lewatnya Zamannya Nabi Ada Beberapa tanda Akan datang Contohnya Akan ada Api Yang muncul Dari Jazir Arab Api ini Akan mengirim Manusia Mengirim Manusia Dan mengumpulkan Di suatu tempat Ada juga Tanda Tanda Munculnya Imam Mahdi Nah Munculnya Imam Mahdi ini Juga merupakan Salah satu Tanda-tanda Bahwa Hari kiamat Sudah dekat Kemudian Setelah Imam Mahdi Nanti akan turun Nabi Isa Lagi Nah Nabi Nabi Isa Ini akan turun Kembali Di dunia Dan ini Memutikan Bahwa Nabi Isa Belum Meninggal Jadi Nabi Isa Adalah Salah satu Nabi Yang umurnya Panjang Boleh dibilang Umurnya panjang Karena Semenjak Zamannya Dia lahir Sampai sekarang Dia belum meninggal Dia Dianggap Allah Subhanallah Ke surga Keskelanit Keskelanit Dan Tanda-tanda berikutnya Bang Mahdi Adalah Munculnya Dajjal Dajjal ini Kalau dia sudah muncul Berarti Hari kiamat Sudah dekat sekali Dajjal ini Apa saja Apa Apa itu Dajjal Dajjal ini adalah Orang Yang punya Kekuatan Kelebihan Yang Allah Izinkan dia Di muka bumi Punya kekuatan Yang Sangat hebat Bahkan Orang Apabila Iman yang tidak kuat Dia akan Menira Dajjal ini Adalah Tuhan Dan Masih banyak lagi Tanda-tandanya Bang Mahdi Tanda-tanda yang lain juga Terbitnya Matahari Dari Barat Dan Munculnya Dabah Dabah adalah Makhluk Dia muncul dari tanah Kemudian munculnya Jumat juga Dan masih banyak Tanda-tanda Terjadinya Hari kiamat Mungkin itu Tanda-tandanya Bang Mahdi Silahkan Bang Mahdi Apa Ada lagi pertanyaan Oke Bang Makasih Baik Kalau begitu Kita Jadah dulu Kita lihat dulu Yang mulai Oke Bang Mahdi Oke Sobat Bang Mahdi Kita kembali lagi Di sesi yang ketiga Sesi terakhir Di Kesempatan kita Kali ini Dan Bang Kamerangan Berikutnya Apakah ada lagi Yang mau ditanyakan Oke Bang Apa saran Abang Kepada kami Dan teman-teman Yang lain Tentang menanggapi Berita-berita Seperti ini Oke Baik Terima kasih Bang Mahdi Saran saya Untuk Teman-teman Semuanya Di luar sana Ketika kita Mendapatkan informasi Atau berita Seperti ini Kita Jangan langsung Percaya Jangan langsung Panik Jangan langsung Ditanggapi Secara emosi Dan Saran saya Kita Dan teman-teman Yang lain Perbanyak Baca buku Perbanyak Belajar Tentang Hari Kiamat Dan kita Tanya Kepada Ustaz-ustaz kita Yang ada di Tempat kita Belajar Kapan Terjadinya Ciamat Dan Ustaz-ustaz kita Akan menjelaskan Mengajar kita Kapan terjadikan Tersebut Sehingga kita punya Bekal Bekal Dalam Membentengi diri kita Dari berita-berita Hoax Atau berita-berita Yang Tidak jelas Dasarnya Oke Bang kameramen Itu saja Saran dari saya Dan Sobat Menteri Dengan Saran tadi Maka berakhir pula Video kita Di kesempatan Malam hari ini Saya Bang Effendi Dan Kameramen Bang Madin Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Menteri 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 Teruslah Berkanya Langinspirasi Dengan Cinta Setiap ketik Bersama Menteri Membuat Hari Kita Lebih Berwarna Menteri Dari Menteri Dari Menteri Terima kasih.